Sini sama kamu, cinta lo sama kamu. Farel bilang ke aku, gak apa-apa. Ya bahagialah kalau temen gue. Gapacar. Gue. Tapi sekarang omongannya gak kebuti. Gak sama gue tuh sibuk nyariin lo, Jo. Gapacar sekarang punya pacar. Kan? Tawa aja ya. Selamat pagi, Rita. Benar. Yui. Ini pacar kamu mau dateng. Oh. Eh, kita udah tengah. Maaf. Iya, Cya. Oke, oke. Baju. Baju lo, Bang. Ehm. Iya, iya. Hel, gue nih. Tolong. Halo sobat semua. Selamat datang di channel Al Queen Story. Pada kesempatan kali ini, saya mau lanjut menceritakan alur cerita film Hard Series Episode 6 yang rilis tahun 2019. Oh, komentar, Mas. Udah, udah. Wah, tanggal lo mau minjem itu ya? Biasa aja. Bagaimanakah kelanjutan kisahnya? Mari kita langsung saja menuju ke alur ceritanya. Saat itu, Farel mengatakan jika dia pernah melihat si Aryo telah cipika-cipiki dengan cewek lain. Namun semua itu bisa ditepis oleh Rahel dengan mengatakan jika cewek itu adalah sepupunya Aryo yang bernama Lucy. Mereka pun akhirnya saling mengobrol, sembari membahas cerita pertama kali Rahel dan Aryo bertemu. Namun di situ, Farel yang mendengar cerita itu tak lantas percaya begitu saja. Dia semakin terlihat mencurigai Aryo, karena cerita pertemuan mereka mirip dengan cerita film Notting Hill. Setelah itu, Farel mengantar Luna pulang. Dia masih terlihat tidak percaya jika Aryo adalah pria yang baik untuk Rahel sahabatnya. Farel pun berniat untuk menyelidiki Aryo. Oh, aktingnya. Hmm? Agan gitu. Kalau... Keesokan harinya, Farel pun menikuti Aryo setelah Aryo mampir ke kamar. Di kampus mereka. Dia mampir karena ingin mengatakan jika dia akan syuting karena dia telah mendapat peran kecil di FTV. Aryo ini diceritakan jika dia tidak satu kampus dengan Farel, Rahel, maupun Tiara. Farel lalu membuntuti Aryo. Dia tertawa karena ia hanya mendapat peran menjadi tukang parkir. Kru produksi melihat Farel, ia mengira jika Farel adalah tukang pengantar buah. Namun, Farel menjawabnya tidak. Farel pun lantas pergi dari tempat itu. Saat di rumah, Rahel terlihat kesal karena Farel telah membuntuti Aryo. Karena Aryo bilang, jika Farel membuntutinya hingga lokasi syuting. Rahel pun marah-marah kepada Farel. Di saat yang bersamaan, ibu Rahel terlihat hendak pergi mengantarkan kain. Rahel dan Farel pun lantas ikut dengan si ibu. Siap. Saat di toko kain, Farel mengatakan, jika hubungan Rahel dan Aryo sepertinya tidak wajar, dan tidak seperti halnya orang pacaran. Mendengar itu, Rahel pun semakin marah dan kesal dengan Farel. Menurut Farel, cara berpacaran Rahel dan Aryo begitu kaku dan aneh. Farel pun mengajak Rahel ikut dengannya, supaya ia tahu cara berpacaran Farel dan Luna. Akhirnya, Rahel pun ikut mereka berdua pacaran. Namun, Rahel justru merasa cemburu dan sedih. Tapi, ia berusaha untuk menahannya. Ponsel Rahel yang berdering hendak diambil oleh Farel. Mereka pun saling mengejar. Di sini, Luna pun melihat kedekatan persahabatan mereka berdua. Di rumah, Rahel mengenakan baju dres biru lengan pendek wanita. Farel mengatakan, kalau ia menyukai Rahel saat mengenakan pakaian itu. Rahel pun merasa senang dan tersanjung ketika mendengar ucapan itu dari mulut Farel. Yang lantas, Rahel pun mengenakan pakaian tersebut untuk ngedate sama Aryo. Diam-diam, Farel dan Luna pun mengikuti mereka berdua. Mereka pun juga menguping pembicaraan Rahel dan Aryo. Saat Aryo bertanya apa hobi Rahel, ia pun menjawab, jika hobinya yaitu bermain basket bersama Farel, namun karena bola basketnya rusak, jadi dia jarang main lagi. Farel dan Luna tidak mengikuti mereka hingga selesai. Seusai makan malam, Rahel dan Aryo justru malah bertengkar. Karena, Aryo ingin mereka pacaran beneran, bukan bohongan seperti ini. Lentaran Rahel marah-marah, Aryo pun lantas mengatakan, jika ia barusan hanya bercanda saja. Saat di rumah Luna, Farel mengatakan, jika ia masih belum puas dan masih penasaran, tadi Aryo ngomong apa saja. Keesokan harinya saat di kampus, Tiara penasaran dengan hubungan Rahel dan Aryo. Rahel mengatakan, jika Farel masih belum percaya, jika ia dan Aryo telah pacaran. Ibu Farel dan Ibu Rahel bertemu, saat mereka hendak mengajukan kredit. Di sini Ibu Rahel mengatakan pada Ibu Farel, jika kini anaknya sudah memiliki pacar dan jarang main ke rumah. Namun Ibu Farel justru baru tahu, jika anaknya telah memiliki pacar, Saat malam harinya ketika Farel baru pulang, Ibu Farel pun ngomong pada ayahnya, jika Farel sudah punya pacar, namun tidak ada yang dikasih tahu sama dia. Ibu Farel lantas mengatakan, jika seorang wanita akan merasa dihargai, jika ia dikenalkan oleh orang tua cowoknya. Ibu Farel juga mengatakan, jika ia menyuruh Farel untuk mengajak Luna saat di pernikahan Mas Alif. Keesokan harinya, Farel pun membicarakan hal ini kepada Luna, yaitu jika ibunya ingin mengajak Luna ke rumah dan juga ke pernikahan sepupunya. Lantas, tiba-tiba Luna merasa kecapeahan. Dan di waktu yang bersamaan, ayahnya juga telah pulang. Kemudian, ayah Luna pun menyuruh Farel untuk pulang. Setelah itu, Luna pun menceritakan pada ayahnya, tentang apa yang dikatakan Farel tadi. Ayahnya Luna merasa, jika ia hanya cemas yang terlalu berlebihan saja. Keesokan harinya, terlihat Tiara yang nge-vlog di rumah Rahel tentang masakan seafood. Aryo pun juga terlihat ada di sana. Namun, saat makan seafood, Aryo pun lalu gatal-gatal karena ia alergi dengan makanan laut. Seafood ya? Farel yang tiba-tiba datang, ia pun merasa senang melihat Aryo yang garuk-garuk seperti itu. Dan mereka bertiga pun lantas membawa Aryo ke rumah sakit. Di saat yang sama, Farel juga melihat Luna dan sang ayah di rumah sakit. Awalnya, Luna takut jika Farel curiga. Yang lantas, ia pun memilih untuk menghindarinya. Di ruangan dokter Ines, Luna masih merasa cemas karena di luar ada Farel. Dokter Ines pun lalu menyarankan jika kita akan lebih tenang dengan adanya saling keterbukaan satu sama lain. Di sisi lain, Aryo meminta Rahel menemaninya. Namun Rahel mengatakan, jika ia tidak bisa, lantaran ia lagi banyak tugas. Lantas, mereka bertiga pun pulang. Tiara yang terburu-buru karena ada urusan, ia pun meninggalkan Rahel dan Farel. Di sini Farel menanyakan pada Rahel, apakah ia masih ingat dengan Mas Alif sepupu Farel? Rahel yang masih ingat dengannya, ia pun lantas membahas tentang sunat Farel dan Mas Alif sewaktu kecil. Farel mengabari ke Rahel jika Mas Alif akan menikah. Farel lantas meminta dibikinin kebaya sesuai dengan ukuran badan Rahel. Mendengar itu, Rahel pun begitu senang dan segera menyuruh si ibu membuakannya. Karena Rahel berfikir jika kebaya itu adalah untuknya. Dan di waktu yang bersamaan, Aryo datang ke rumah Rahel dan memberikan bola basket untuknya. Dan di sini, Rahel pun terlihat senang sekali. Di sisi lain, Farel mengajak Luna ke danau. Farel berkata pada Luna, jika suatu saat nanti ia ingin berkeliling dunia bersamanya. Maka dari itu, Farel pun menyuruh Luna agar ia tetap sehat. Saat malam harinya, Farel mengajak Luna ke rumahnya. Ibu Farel pun menyambut Luna dengan baik dan senang sekali. Sementara itu di rumah Rahel, ia ingin ibunya segera menyelesaikan garapan kebayanya tersebut. Keesokan harinya, kebaya itu pun sudah jadi. Lantas, ibu Rahel pun menitipkan makanan untuk ibu Farel. Kemudian, Rahel pun segera bergegas untuk menemui Farel. Saat di rumah Farel, Rahel mendapati Farel yang sedang tidak kuliah. Farel pun mengatakan jika hari ini ia sedang tidak ada kelas. Rahel lalu mengatakan jika kebayanya sudah jadi. Farel pun senang sekali mendengarnya dan nanti sore baru bisa dicobain. Saat pulang dari kampus, Rahel mendapati Farel yang telah berada di rumahnya. Rupanya di sini, kebaya itu sedang dicoba oleh Luna. Rahel pun terkejut melihatnya, karena ia berfikir jika kebaya itu adalah untuknya. Rahel pun merasa sedih, namun ia berusaha menutupinya. Ia mengatakan pada Luna, jika Luna terlihat lebih cantik saat memakai kebaya itu. Namun di sini ibu Rahel merasa, jika Rahel terlihat sedih saat melihat mereka berdua. Lantas, Rahel pun masuk ke kamar meninggalkan mereka. Ia lalu menutup pintu kamarnya dan menangis sendirian. Dan cerita pun bersambung. Sekian dulu ya sobat, alur cerita dari saya. Semoga kalian semua terhibur, dan jika kalian suka dengan video ini, silahkan tekan tombol like dan subscribe, serta hidupkan lonceng notifikasi, agar sobat semua tidak ketinggalan dengan video-video dari saya. Dan apabila sobat semua ingin request film yang ingin dibuat alur ceritanya, Silahkan tulis di kolom komentar. Wassalam Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!